Intro Siedaraun, bisik-bisik diakhalit ke Prabowo Subianto berbuah manis. PSLS Loks Mawai yang menjadi runner-up tetap diberangkatkan untuk berlatih ke Eropa. Diketahui, Persatuan Sepak Bola Loks Mawai Sekitar atau PSLS U16 berhasil menjadi runner-up di Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto. Bertanding pada Liga Puncak di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, para pejuang dari Loks Mawai harus mengakui keperkasaan Persib Bandung U16 usai kalah 2-0 tanpa balas pada Senin 1 Agustus 2022. Menariknya, hanya tim juara satu saja yang semestinya dijanjikan berlatih ke Eropa. Namun, di kesempatan terakhir, Ketua Dewan Pembina Garuda Nusantara Akademi Prabowo Subianto berubah pikiran dengan turun memberangkatkan tim PSLS Loks Mawai U16 ke luar negeri. Sementara itu, beredar video jelang pengumuman juara, anggota DPR RI asal Aceh dari fraksi Gerindra yang juga tokoh masyarakat Loks Mawai, T.A. Khalid, terlihat berbisik dengan Prabowo Subianto di tribun utama. Ketika dikonfirmasi seraminis.com, T.A. Khalid menyebut pihaknya meminta kepada Prabowo agar PSLS Loks Mawai U16 diberi kesempatan yang sama untuk berlatih ke luar negeri seperti halnya Persib Bandung U16. Permohonan itu diutarakannya menginyak kegigihan anak-anak PSLS Loks Mawai U16 sepertanding di kompetisi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!